Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta Michael Surajaya Dalam buku Renungan Teach for Christ dengan judul Luka Hati Bersama saya Ujun Junaidi Melvin adalah anak dari seorang ibu single parent Setiap hari ia mencoba melakukan hal-hal yang menyenangkan ibunya Tetapi setiap hari pula ia hanya mendapatkan kemarahan dari ibunya Di saat yang sama Melvin menyaksikan sendiri bagaimana sang ibu memanjakan adiknya Memang jarak umur Melvin dan adiknya begitu jauh Namun perlakuan yang sangat berbeda ini membekas di hati Melvin Melvin makin sakit hati ketika sang ibu memaksanya untuk sekolah di luar kotak Melvin merasa ibunya tidak lagi sayang kepadanya dan mengusirnya dengan cara itu Perasaan ini yang memenuhi hati Melvin dan membuatnya patah hati Di dalam hidup kita, barangkali kita juga menemukan pengalaman yang mirip dengan Melvin Kita merasa tidak dicintai karena orang tua kita sering memarahi dan memperlakukan kita dengan tidak adil Namun melalui teks Alkitab hari ini Pemasmur mengingatkan kita bahwa Allah senantiasa hadir dalam situasi kehidupan yang berat Allah yang hadir bagi orang-orang Israel yang terluka Karena dibawa ke pembuangan juga bersedia hadir bagi setiap orang Allah menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka Teams, situasi kehidupan keluarga terkadang membuat kita tak nyaman Misalnya kita diperlakukan tidak adil, dimarahi, dan sebagainya Di titik itu, kita terkadang mencari kenyamanan semua dengan menghabiskan waktu bermain game online, media sosial, dan lain-lain Namun, itu hanyalah pelarian dan tidak menyembuhkan luka-luka kita Hanya Allah yang sanggup memulihkan kita Bahkan ketika keluarga menyakiti kita, percayalah Allah selalu hadir untuk kita Ia mau menyertai kita untuk melewati pengalaman menyakitkan itu Dan memulihkan hidup kita Amin Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama